Intro Assalamualaikum teman sahum Tak terasa ya, sekarang buah ramadhan sudah tiba Gimana nih puasanya, lanjar kan? Nah, kalian tau gak sih hal-hal apa aja Yang cuma ada di buah ramadhan Mau tau? Yuk cek it out Satu, ngebangunin sahur Biasanya kegiatan ini dilakukan dengan menabuh gedung atau gedang Sambil berkeliling dan berteriak Saur, sahur Dua, ngabuburit Kalau yang ini sih, pasti kalian sering lakukan di bulan ramadhan Ketika sore menjelang waktu buka puasa Kayak nyiapin makanan buat buka puasa Berburu takjil ataupun hal lainnya Kalau kalian suka ngapain nih kalau gak berburit Tiga, berbagi takjil gratis Di bulan ramadhan ini, tentunya kita gak boleh Ngelewatin untuk berbagi dengan sesama Karena salah satu keistimewaan bulan ramadhan Adalah pahala yang dilipat kendakan Pasti gak mau disiasiain kan? Empat, buka puasa bersama Wah, ini sih agenda wajib di bulan ramadhan yang pasti selalu ada Momen yang pas banget buat bersilaturahmi sama keluarga Ataupun teman-teman yang udah lama gak ketemu Lima, sahur on the road Kegiatan ini bukan hanya sahur bersama dengan teman-teman di jalan aja loh Tapi juga kegiatan berbagi makanan kepada yang membutuhkan saat menjelang waktu sahur Enam, sholat tarawih Merupakan salah satu ibadah yang cuma ada di bulan ramadhan Biasanya dilakukan secara berjamaah di masjid Atau bisa juga dilakukan sendiri di rumah Tujuh, takviran Kegiatan ini dilakukan di malam terakhir bulan ramadhan Menjelang idul fitri Kalian tau gak sih? Setiap daerah itu punya tradisi takvirannya masing-masing loh Delapan, mudik Wah, kalau kegiatan satu ini sih Tradisi yang paling erat dengan bulan ramadhan Pasti pulang kampung menjadi hal wajib untuk dilakukan Agar gak ketinggalan momen kumpul bersama keluarga tercinta Pada saat hari raya idul fitri Nah, itu dia delapan hal yang cuma ada di bulan ramadhan Pasti kalian juga pernah mengalami, kan? Semoga informasinya bermanfaat Selamat menjalankan ibadah kuasa teman kau Wassalamualaikum